resep oyong ala masakan taiwan sehari-hari halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya zakya encle kali ini saya mau berbagi video masak oyong gambas atau bahasa mandarinnya yaitu sekoa atau bahasa amaknya bilang cai kue cai nah ini langsung aja aku tumis bawang putih yang udah aku cincang-cincang lembut bisa juga kalau mau digeprek aja bisa juga aku lebih suka dicincang karena agar lebih wanginya keluar nah ini aku pakai hebi atau udang udang kering disini ditumis-tumis aja dulu sampai harum sampai harum baunya harumnya sudah harum kemudian kita masukkan sayur gambasnya atau oyongnya kita masukkan sayur gambasnya setelah itu kita tumis-tumis tumis-tumis diaduk-aduk sampai merata sampai wanginya merata kemudian kita tambahkan air tambahkan air secukupnya ya teman-teman kemudian diaduk-aduk lagi diaduk-aduk buat yang belum follow buat yang belum ikuti channel saya silahkan di klik ikuti ya agar saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi video-video yang bermanfaat ya terima kasih nah ini langsung aja kita tutup ya setelah itu kita tutup tunggu beberapa saat tunggu berasanya ya ini ini sudah kira-kira 2 menitan 1 menit 2 menitan ya ini langsung dibuka dan kemudian kita tambahkan penyedap dan juga garam secukupnya aja ini sudah wanginya wangi udangnya keluar ya oh wangi nah kita aduk-aduk setelah aduk-aduk tercampur merata kemudian kita tambahkan lagi air sedikit lagi ya agar lebih kelihatan berair gini nah setelah itu kita tes rasa dan ini sudah matang apakah belum ya kalau sudah matang kita masukkan daun kemanginya nah biar kelihatannya seger lebih ada wangi-wangi daun kemanginya gitu ya kemudian diaduk-aduk merata setelah sudah matang kayak gini ya kira-kira kira-kira seperti ini kita tunggu dulu nah kemudian kita angkat di piring saji ya kita sajikan ini sudah matang dan juga rasanya sudah pas ya ada asin gorengnya manisnya nah kemudian kita tata di atas piring kalau sudah tinggal disajikan aja gampang banget kan bun cara masaknya masak Taiwan itu masakan Taiwan itu gampang banget simple banget gak ada bumbu-bumbu yang istimewa cuma seperti ini aja oke makasih yang udah nonton sampai jumpa bye-bye bye-bye